3 Latihan trusasi nopo Bagus Bagus Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cinsu Subscriber dan pengirsa yang saya banggakan Terima kasih banyak masih setia Menyaksikan dari tayangan video di NTTv Channel Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video yang sedikit berbeda Karena saya melihat jumlah subscribernya meningkat Maka saya berusaha akan tampil lebih baik untuk pengirsa semua Dan pada video kali ini Saya akan membuat video pembahasan tentang Kejadian yang viral beberapa hari ini Di perguruan kita Dan juga mungkin dalam Pencah silat di Indonesia ya Jadi dari Beberapa grup yang saya pantau Saya melihat satu kejadian Di mana ada Perbuatan pelecehan terhadap Organisasi Bila diri pencah silat Dika SPI terhadap sakti Yang dilakukan oleh Organisasi pencah silat lain Baik Saya tidak akan menyebut itu Perguruan apa Perguruan apa Saya melihat Itu tidak penting Karena Yang melakukan itu adalah Oknum Oknum Dan bukan keseluruhan dari Organisasi Coba mari kita sama-sama simak Videonya Yang berikut ini ya Silahkan Dari video tersebut Kita sama-sama lihat ya Ada Kameramen Itu mengarahkan beberapa orang Untuk melakukan Satu perbuatan Disitu ada seragam dari Organisasi kita Ada lambang Ada lambang Perguruan Dan mereka Meludahinya Kemudian menginjak-injak Lalu setelah itu Tidak cukup Mereka diarahkan untuk Menyebutkan suatu Kata Atau kalimat Penghinaan Yang dialek Dari Daerah Jawa Timur Yang salah Menang kata-kata Itu ada di Jawa Timur Baik Saya dari Perguruan IKS Dikera Sakti Tentunya Miris dengan Kejadian seperti ini Atas perbuatan Beberapa pemuda tersebut Cuma saya tidak akan Menyalahkan Organisasi yang Kebetulan Diikuti oleh Kelima Lima remaja tersebut Kenapa? Untuknya Kelapin-kelapinnya Ataupun Para Sesepu dan Pengurus Perguruan Tidak akan pernah Mengajarkan hal Seperti itu Itu kita lihat Dalam Perguruan kita Siapapun pelatih Kita tidak pernah Mengajarkan sesuatu Yang buruk Apalagi Untuk menghina orang lain Perguruan lain Atau Organisasi lain Saya kira tidak ada Yang seperti itu Namun Dari kejadian itu Kita Ambil Ada Satu Kalimat Itu yang Memang Menjadi sebab Kejadian itu terjadi Yaitu Latingan Tiga bulan Sudah bisa naik tingkat Seperti itu Benar Di KSBI Kerasakti itu Bukan tiga bulan Empat bulan Empat bulan sekali Ada Pegiatan Kenaikan tingkat Saya melakukan itu Di Pemburu Di Pemburu Utara Saya di Pemburu Utara Cuma Nah Tetapinya Bukan berarti Siswa itu Belajar di Empat bulan Langsung bisa Naik tingkat Tidak semua Memang ada Tapi tidak semua Ada Satu Dua Siswa Yang memiliki Kecerdasan Memang luar biasa Dan bisa mengikuti Juga Fisiknya Memadai Untuk Bisa Mengikuti Kenaikan tingkat Tapi Mayoritas Mayoritas Dari siswa-siswa Saya itu Lebih dari Empat bulan Untuk Naik ke Dari tingkat dasar Ke tingkat kedua Sabu hitam Sabu kuning Pun ada yang Satu tahun Baru bisa Naik Karena Belum hafal Semua materinya Ada juga Yang memang Dua periode Selama Delapan bulan Itu yang Yang standarnya Biasanya Delapan bulan Apa yang Menjadi dasar Kejadian itu Sebenarnya Hanya Kesalahpahaman Mereka tidak Mengetahui Bagaimana Latihan di KSPI Kerasakti yang Sebenarnya Ya Walaupun Memang Setiap 4 bulan Sekali ada Pengesahan Ada kenaikan Sabu Cuma Tidak semua Tidak semua Siswa itu Bisa 4 bulan Langsung Naik Sabu Kebanyakan Mereka Tidak 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 Bisa Mengikut Hanya Satu Dua Orang Yang Bisa Ikut Kenaikan Tingkat Karena Memiliki Kecerdasan Yang Luar Biasa Baik Cara Menghapalnya Maupun Fisiknya Yang Mampu Dari Kejadian Ini Saya Tidak Akan Mengajak Atau Memprotokasi Saudara-saudara Perguruan Saya Untuk Balas Dendam Nah Ini Seorang pendekar Tidak Akan Melakukan Balas Dendam Ingat Seorang pendekar Tidak Akan Balas Dendam Kita Diajarkan Untuk Bisa Melenahan Diri Dalam Menikapi Sesuatu Dijak Sana Tidak Berusaha Berusaha Orang Jawa Jadi Saya Hanya Akan Mengajak Mari Kita Mulai Dari Diri Kita Dan Lingkungan Di Sekitar Kita Untuk Menjaga Perdamaian Antar Sesama Perguruan Jadi Walaupun Itu PSHT Bapak Suci Hanya Beda Klop Istilahnya Kalau dalam Sepak bola Klopnya Persib Mungkin Ini Persebaya Jadi Hanya Beda Klop Tapi Sama-sama Cinta Sepak bola Juga Demikian Di Pencasila Hanya Beda Klop Mereka Di PSHT Kita Di IKS Pihara Sakti Hanya Beda Klop Sama-sama Mencintai Pencasila Budaya Asli Dari Negara Kita Indonesia Dan Sekarang Ini Malah Kita Sudah Mulai Mendunia Banyak Pesilap Pesilap Yang Sudah Mulai Dikenal Di dunia Baik Melalui Film Sebagai Aktor Ada Juga Yang Menjadi Atlet Berprestasi Di Kemarin Ada Di Asian Game Dan Sea Game Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Kita Membesarkan Masalah Seperti Ini Mari Kita Sama-sama Kecilkan Masalahnya Jangan Dibesar Besarkan Kita Kecilkan Kita Kembali Fokus Kepada Tujuan Kita Mencintai Bila diri Puncak Silat Kalau Perlu Kita Mencari Ajang Prestasi Tetap Dengan Mencintai Perguruan Kita Masing-masing Tanpa Menjelajarkan Perguruan Lain Karena Itu Ada Perkuatan Yang Tidak Bagus Justru Akan Menuju Perbecahan Baik Dari Lantar Perguruan Akan Nanti Meluas Kepada Bangsa Kita NKRI Kalau Kita Sudah Punya Perdoman NKRI Harga Mati Maka Hal-hal Yang Kecil Seperti Ini Mari Kita Kecilkan Permasalahan Kecil Seperti Ini Jangan Dibisa Besarkan Kita Hilangkan Baik Dari Semua Rakan-rakan Perguruan Di Seluruh Indonesia Monggo Mari Kita Ajak Adik-adik Kita Untuk Tidak Terprovokasi Dengan Kejadian Perbuatan Seperti Itu Tentu Melanggar Hukum Dan Sudah Ada Tugasnya Sendiri Pak Polisi Yang Akan Menangani Ini Dan Kita Tidak Perlu Ikut-ikutan Apalagi Di Wilayah Sekitar Tempat Kejadian Harus Membalas Dengan Kejadian Yang Serupa Jangan Jangan Kita Lakukan Seperti Itu Saya Hanya Menghimbau Demi Bangsa Kita Ini Dan Juga Demi Nama Perguruan Kita Ini Ini Hanya Oknum Oknum Saja Bukan Organisasinya Yang Melakukan Tapi Oknum Saja Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Mungkin Masih Kurang Rasa Kemanusiaan Atau Rasanya Sopananya Etikanya Itu Masih Kurang Dan Mari Sama-sama Kita Maklumi Dan Biarkan Hukum Yang Menindah Mereka Mungkin Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Demi Cintanya Cintanya Pada Perguruan Kita Mari Kita Mulai Dari Kita Dan Warga Dan Siswa-siswa Di sekitar Kita Kita Ajak Untuk Menciptakan Perdamaian Dalam Perguruan Benjak silap Manapun Dengan Perguruan Benjak silap Manapun Tidak Ada Klub Ini Kubu Benjak silap Ini Berkubu Dengan Ini Berlawanan Dengan Yang Satunya Tidak Seperti Itu Kita Sama-sama Klub Pecinta Bila Diri Benjak silap Kita Rampun Saudara-saudara Kita Untuk Bersatu Sama-sama Memajukan Benjak silap Di Indonesia Dan Saya Minta Maaf Karena Ada Video Ini Ada Masuk Gambar Dari Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Perguruan Persadaran Seti Hati Trate Saya Minta Maaf Ini Bukan Bermaksud Apa-apa Saya Hanya Menampilkan Contoh Kejadiannya Saya Tetap Hormat Dengan Perguruan PSHT Tidak Ada Niat Untuk Melakukan Apapun Karena Saya Di sini Di Punggur Utara Kami PSHT IKS Itu Sangat Kompak Dalam Menentukan Satu Keputusan Di IKS Jadi Sekali Lagi Mari Perdamaian Ada Di Tangan Kita Mulai Dari Diri Kita Dan Lingkungan Kita Insya Allah Menjaksilah Di Indonesia Jaya Selalu Terima kasih Atas Perhatiannya Semua Saudara-saudaraku Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jidus So Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton